selamat menikmati Malam Laylatul Qadar adalah malam yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia Pada malam tersebut, Allah SWT pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril Ada pun keistimewaan Malam Laylatul Qadar Yang pertama, lebih baik dari seribu bulan Yang kedua, turunnya para Malaikat Yang ketiga, malam pernung berkah Yang keempat, Allah mengampuni dosa masa lalu Dan yang terakhir, pencatatan takdir dalam setahun Menurut hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada Aisyah RA Carilah Laylatul Qadar itu pada tanggal Ghosal dari 10 terakhir pada bulan Ramadan Atau bahkan Laylatul Qadar terjadi di malam ke-27 Ramadan Hal ini sesuai dengan riwayat hadis dari Imam Muslim Malam itu adalah malam yang cerah Yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan Dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru Hadis riwayat Muslim Ada pun tanda-tanda Laylatul Qadar Laylatul Qadar muncul dengan udara sejuk akan menyelimuti permukaan bumi Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Laylatul Qadar adalah malam tentram dan tenang Tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah Nah adik-adik, sekarang kita semua sudah tahu keistimewaan malam Laylatul Qadar dan tanda-tanda kedatangannya Yuk kita tingkatkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini Baik Umar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like and subscribe ya Biar Biar Jangan lupa like and subscribe ya Terima kasih.